Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Liverpool pertimbangkan bajak Nicolo Barella dari Inter Milan Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan berencana untuk membajak Nicolo Barella dari Inter Milan pada Januari 2023 mendatang Liverpool sekarang punya banyak stok gelandang sekarang Dari yang tua sampai yang masih muda, ada James Milner, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, sampai Curtis Jones sampai Harvey Elliot Namun beberapa nama sudah makin menua Sebut saja Henderson, Milner, dan Thiago Selain itu beberapa pemain juga rawan cedera seperti Naby Keita Liverpool berencana angkut Barella Liverpool memang sudah mendapat tambahan amunisi di lini tengah dalam diri Arthur Melo Akan tetapi ternyata mereka disebut tak puas Liverpool disebut masih akan berusaha memboyong pemain baru di pos gelandang pada Januari 2023 mendatang Kabarnya The Reds disebut sudah memilih targetnya Mereka akan berusaha memboyong Nicolo Barella dari Inter Milan Klaim ini berasal dari laporan Liverpool Echo Laporan itu juga menyebut harga Barella akan mencapai sekitar 60 juta pounds Pasalnya kontrak gelandang Italia itu masih tersisa 4 tahun lagi di Inter Milan Hasil Napoli vs Liverpool Skor 4-1 Liverpool mengawali Liga Champions 2022 per 2023 dengan buruk Bertandang ke markas Napoli Stadio Diego Armando Maradona pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022 Dini Hariwip, The Reds menyerah 1-4 Piotr Zielinski menjadi bintang kemenangan Napoli dengan memborong dua gol Sedangkan dua gol lainnya masing-masing dicetak Andre Frank Zambo Anguisa dan Giovanni Simuan Gol Liverpool sendiri dicetak Luis Dias Berkat hasil ini, Napoli untuk sementara berhak memuncaki klasemen grup A dengan poin 3 Sedangkan Liverpool terpuruk di dasar klasemen Napoli langsung mengebrak sejak awal laga Baru 4 menit laga berjalan Tuan Ruman mendapat hadiah penalti setelah James Milner melakukan handball di kotak terlarang Zielinski pun sukses menaklubkan Alisson dari titik putih Memasuki menit ke-17 Napoli kembali mendapat penalti Kali ini setelah VAR menilai Virgil van Dijk melanggar Viktor Osimhen di kotak terlarang Sayang, eksekusi Osimhen bisa dimentahkan Alisson Kesuksesan Alisson mementahkan penalti ternyata tak membuat mental Liverpool naik Justru Anguisa yang menambah keunggulan Napoli berkat golnya pada menit ke-31 Menit ke-44 Simuan membuat Liverpool semakin terpuruk dengan membobol gawang Alisson Skor 3-0 pun bertahan hingga turun minum Baru semenit usai kembali dari kamar ganti Gawang Liverpool kembali bobol Kali ini giliran Zielinski yang kembali mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan bola rebound Dua menit berselang Liverpool berhasil memperkecil ketinggalan berkat gol Dias Aksi individunya diakhiri dengan tembakan melengkung yang tak bisa dihentikan Alex Meret Liverpool pun memperoleh sejumlah peluang untuk semakin memperkecil ketinggalan Namun, tak ada gol tercipta di sisa laga Skor 4-1 pun menjadi hasil akhir laga ini Napoli vs Liverpool akan melakoni pertandingan di jadwal Liga Champions UEFA Berlangsung pada tanggal 8 September 2022 Pukul 2 waktu Indonesia Barat Napoli vs Liverpool akan diprediksi dalam artikel ini melalui head-to-head pertandingan Pertandingan Napoli vs Liverpool diprediksi akan berlangsung sengit Saat dilihat dari pertemuan kedua tim di lapangan Siapakah yang akan unggul? Prediksi skor Napoli vs Liverpool Bisa kita lirik Dari head-to-head, keunggulan terlihat mengarah untuk kemenangan Liverpool nantinya Maka prediksi skor adalah 0-1 untuk kemenangan Liverpool dalam pertandingan nantinya Prediksi susunan pemain Nah itulah prediksi yang sudah tersaji melalui head-to-head keduanya Terima kasih telah menonton! Manchester United dan Liverpool kabarnya bersaing memburu bintang muda Barcelona Siapa dia? Menurut laporan Daily Mail MU dan Liverpool kabarnya memburu Gavi Gelandang Barcelona itu masuk incaran dua raksasa Liga Inggris tersebut pada musim panas 2023 Kontrak Gavi sendiri akan habis tahun depan Barcelona sejauh ini kesulitan membuat sang pemain mau menekan kontrak baru Masih berusia 18 tahun Gavi naik ke tim senior tahun lalu Ia langsung menjadi andalan Dengan bermain 47 kali sepanjang musim 2021 per 2022 Dan bikin dua gol Bermain di tengah Gavi bisa berperan menjadi gelandang tengah Gelandang serang Dan sayap kiri Penampilan apiknya juga mengantarnya berseragam La Furia Roja Dengan langsung punya tujuh cap sejauh ini Performa Gavi itu yang membuat MU dan Liverpool tertarik Keduanya memang butuh pemain tengah baru Liverpool sedang diterpa masalah Sebab para gelandangnya mulai rentan cedera Sementara itu MU butuh gelandang muda Mengingat usia Christian Eriksen sudah memasuki kepala tiga Juga Scott McTominay yang masih angin-anginan Meski begitu MU dan Liverpool juga harus bersaing dengan klub lain Sebab Bayern Munich kabarnya juga memantau Gavi Barcelona sendiri diprediksi ogah kehilangan Gavi begitu saja Sebab Raksasa La Liga itu masih berusaha memagari pemain asli binaan Lamasya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!